Apakah kemudian pertemuan Presiden Jokowi dengan capres nomor 02 Prabowo Subianto beserta beberapa ketua memparpol yang mendukung dan mengusung Prabowo Gibran ini menandakan Presiden Jokowi sudah resmi tidak netral di Pilpres 2024? Apa implikasinya? Bagaimana juga implikasi ini pada kelancaran pesa demokrasi yang akan kita laksanakan? Sebentar lagi kita bahas bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia ada Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat sore. Bertemu lagi kita. Selamat datang kembali di rumah pemilu Prof. Pertanyaan pertama langsung. Apa ini semakin menegaskan bahwa Presiden sudah tidak netral di Pilpres 2024 ini? Ketemu salah satu calon, kemudian juga ketemu ketua-ketua umum partpol yang mendukungnya. Kemudian juga kita tahu statementnya sama terkait dengan debat. Silakan, Prof. Wah, ini tema yang paling serem. Mengerikan ya kok berani-beraninya Karim ngomongin Presiden. Tapi karena saya adalah pemilih, saya adalah rakyatnya Pak Jokowi, saya adalah orang yang sehari-hari, setiap hari ngajarin demokrasi, ngajarin pemilu, netralitas di surat-adil, saya cobalah. Kalau Pak Jokowi kecewa dengan debat, saya juga agak kecewa. Tentunya kan penting perspektif komunikasi politik ya, Prof. Kalau Pak Jokowi agak kecewa dengan debat, saya juga kecewa. Tetapi Pak, saya lebih kecewa dengan pernyataan Bapak. Mengapa? Pertama, saya mengapresiasi niat Bapak barusan yang menegaskan bahwa pernyataan itu untuk ketiga pasangan capres. Tapi itu sulit dipercaya, karena kontek yang melatarinya. Pertemuan dengan salah satu paslon, pertemuan dengan ketum-ketum pendukung, itu menegaskan bagaimana posisi Bapak, betapapun itu tidak dikenalkan. Ada pun dengan bahwa debat itu harus mengedukasi. Menurut saya, yang lebih penting mengedukasi adalah pejabat yang keluar dari istana. Jangan sampai kejabat, ikut-ikutan memihak, menyatakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar, dinyatakan sebagai tidak melanggar. Itu kan memalukan. Jadi, Pak Presiden, kembalilah kepada jalur Presiden sebagai Presiden yang sudah bersumpah. Sebab betapapun, pemilu ini harus diselamatkan, menurut saya, integritasnya. Kenapa saya bilang harus diselamatkan? Karena kalau soal keberpihakan sudah tidak perlu dipertanyakan. Soal netralitas tidak usah dibahas. Semua orang sudah tahu. Bagaimana mungkin bisa netral kalau ada anak Bapak di sana? Dan saya katakan harus diselamatkan, karena sesungguhnya integritas pemilu 2024 itu sudah tercoreng dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 90. Meskipun secara hukum sudah pinal dan mengikat, aturan itu menurut saya hanya akan memberikan kepastian hukum, namun tidak memberikan keadilan. Sesungguhnya harapan tertinggi saya adalah kepada Pak Presiden dan kepada pihak-pihak yang diuntungkan dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai hukum yang tidur, alias tidak dipakai jalan untuk maju ke dalam kontestasi. Tapi karena tetap dipakai, ya jadinya seperti ini. Persoalan etika selalu muncul dan dipertanyakan, tapi selalu dibahas dengan cara-cara yang tidak menjawab persoalan. Jadi saya khawatir, sekalipun saya khawatir, jika paswan dua ini menang, saya khawatir isu etika yang terkait MK ini akan menjadi duri dalam daging. Dan lama-lama kan ini akan menjadi persoalan legitimasi. Jadi menurut saya itu persoalan sesungguhnya. Sebab, ini saya bicara soal fakta ya, biar dirisalkan. Ada hasil riset, hasil riset dari 121 pemilu yang diselenggarakan di 129 negara terhadap pertanyaan siklus bagian pemilu mana yang paling menentukan integritas pemilu. Jawabannya ada dua. Yang pertama itu terkait dengan undang-undang kepemiluan atau yang terkait dengan pemilu atau yang terkait dengan pencolonan apakah memihak petahanan atau tidak. Kemudian yang kedua, terkait dengan keadilan akses media terhadap kandidat dan partai politik. Yang ketiga, penggunaan kekerasan politik. Dan yang keempat, soal netralitas para penyelenggahan negara. Nah, yang pertama ini menurut saya yang menjadi masalah. Oleh karena itu, karena ini sudah terjadi, kita menolerir. Kalau saya menolerir itu lebih karena kalau ditunda itu akan jadi persoalan besar. Nah, oleh karena itu maka, menurut saya betapapun niat Pak Biden mengomentari ketiganya, menurut saya lebih baik tidak berkomentar. Soal hal-hal yang tenis itu. Saya harap Bapak menjalankan sebagai presiden dan menjamin kalau ini jujur dan adil. Hanya itu saja. Ya, gimana? Prof, begini, banyak gestur-gestur politik sebelumnya yang kemudian dilakukan presiden untuk menunjukkan bahwa sebagai kepala negara ia netral gitu ya. dengan kemudian mengundang ASN dan memberikan arahan, instruksi kemudian juga kepada TNI, Polri yang kemudian diteruskan ke jajaran-jajarannya untuk melakukan hal-hal yang kemudian harapannya bisa dianggap netral oleh publik juga. Tapi dengan statement, dengan gestur-gestur pertemuan kemarin, apa sih, Prof, implikasi ketika seorang kepala negara ini diduga begitu ya tidak netral dalam sebuah pemilihan umum. Implikasinya seperti apa kepada demokrasi dan juga penyelenggeraan pemilu secara umum, Prof? Jadi kata-kata itu punya keterbatasan. Seribu kali kita katakan langit warnanya kuning, tapi kalau patahannya biru, ya kata-kata itu lumpuh gitu loh. Seribu kali himbauan, arahan, disampaikan kepada ASN, TNI, Polri gitu ya, pejabat yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya fakta pertemuan dengan salon, fakta pertemuan dengan paslon pendukung gitu ya, partai pendukung, tapi tidak dengan partai yang lain, itu kan akan dibaca sebagai apa gitu lah. Apalagi misalnya di sana, ada terah biologis yang bersangkutan. Itu kan sulit, siapa sih orangnya? Apalagi beliau sudah menjelaskan, tugas orang tua itu adalah memberikan restu dan dukungan. Itu sudah jelas dikatakan. Sebelumnya lagi dikatakan akan cawe-cawe dalam Pemiliu 24. Jadi menurut saya itu narasi-narasi yang memenuhi tabiat sendiri. Jadi sesungguhnya itu tidak usah saya katakan. Tidak usah yang dikatakan. Karena itu apa yang terjadi, terdedah, tertampilkan, sudah mengatakan dan mengumumkannya sendiri tentang keberpihakan, tentang arah dukungan, dan lain-lain. Bahkan menurut saya sudah terang-benderang kok. Kan pernah ditanya gitu ya, apa ini tidak melanggar netalitas, bilang katakan itu kan hari libur. Betul, aturan hari libur itu hanya ada pada toal kampanye. Apakah beliau sedang kampanye? Lalu misalnya kalau kita lihat iklan di TV yang dia berkampanye untuk satu partai, apa itu dibuat hari kampanye? Tapi kan beredar di hari luar kampanye. Sorry, di luar hari libur gitu ya, yang menang, menang, menang itu. Apa itu Pak? Ya Allah gitu ya. Jadi sekali lagi saya hanya berharap, tidak ada solusi. Maaf Prof, saya potong sedikit. Banyak hal-hal gestur-gestur politik yang memang tidak dikatakan secara lisan, secara langsung, tapi banyak yang bisa kita baca dengan pola, kemudian juga rangkuman event-event yang terjadi di belakangan ini. Ya, menurut saya itu lebih dari sekedar gestur. Tapi itu sudah merupakan tindakan gitu loh. Sudah merupakan tindakan dukungan. Penunjukkan sikap. Ya, bukan lagi gestur. Kalau gestur kan bahasa tubuh ya. Tapi kalau sudah bertemu, berbicara, dengan salah satu paslon atau dengan partai, ya itu dukungan gitu loh. Tidak lagi gestur. Kalau gestur itu soal cemberut, tidak puas kan gitu ya. Itu dukungan. Ya, gimana? Oke, Prof. Bagaimana kemudian Anda menilai semua ini kalau Anda juga memiliki hal-hal atau apa ya, saya bisa bilang imbauan mungkin sekali lagi kepada Presiden mungkin Anda bisa katakan saat ini? Gini ya, saya teringat betul apa yang ditulis oleh SBY ketika dia menulis paper tentang cawe-cawe. Dan itu ditulis ketika SBY dan Demokrat masih bermesraan dengan Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi sekarang tidak terdengar. Saya ingatkan kembali, saya baca kembali. Bagi mereka, ini di halaman 24 ya, di buku cawe-cawe Pak SBY, saya kutip sebagian. Bagi mereka yang membantu dan mengawal Pak Jokowi, bantu dan kawalah secara benar. Setelah tanggal 20 Oktober 2024, nanti Pak Jokowi akan mengalami, mengakhiri masa Dharma baktinya sebagai pemimpin bangsa. Beliau akan menjadi orang seperti saya. Tentu beliau ingin mengakhiri jabat pengabdiannya dengan baik. Beliau juga ingin punya legasi dan diingat dengan baik-baik oleh rakyat. Jadi kembalilah kepada jalan yang benar sebagai presiden. Dukungannya hanya harus diharus salurkan pada tanggal 14 Februari, tapi tidak perlu diumbar. Saya tidak bosan mengingatkan. Bagi pejabat, dukungan politik, preferensi politik itu ada alah aurat yang harus dijaga. Karena presiden adalah orang tua saya, orang tua Irani, atau orang siapapun. Begitu. Terima kasih banyak, Prof. Quotes-nya menarik soal orang tua, karena memang secara hirarkis juga merupakan sebuah posisi kepala negara yang kemudian semua akan look up ke dia dan semua akan juga mencontoh bagaimana kemudian ini nanti mengambilkan keputusan dan juga etika yang Prof tadi singgung. Prof. Karim dari Universitas Pendidikan Indonesia, Guru Besar Komunikasi Politik, terima kasih atas waktunya dan semoga tidak bosan diundang di rumah pemilu, Prof. Sampai ketemu lagi. Saya salam. Terima kasih.